PEMBICARA 1 Kau mau berjalan dengan jurus selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga aku mengikutnya. Puji Tuhan saat ini kita mau mendengarkan renuman firman Tuhan. Mari kita membuka kitab kita di dalam bilangan pasal 22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkema di dataran Muab di daerah seberang Sungai Yordan dekat Yiriko. Balak bin Jipur melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amorim. Maka sangat gentarlah orang Muab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak. Lalu Muab dan takutlah orang Muab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Muab kepada para tua-tua Midian. Tentu sajalah sekarang besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu balak bin Jipur menjadi raja Muab. Raja ini mengirim utusan kepada Bilea bin Beor ke Petor yang di tepi Sumo Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya. Untuk memanggil dia dengan pesan ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkema di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku sebab mereka lebih kuat daripada aku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan mengalahkannya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Muab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bilea, disampaikanlah kepada pesan, kepadanya pesan balap. Lalu berkatalah Bilea kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan diperimankan Tuhan kepada aku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Muab itu pada Bilea. Kemudian datanglah Allah kepada Bilea serta berfirman siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu. Dan berkatalah Bilea kepada Allah, balak benci porraja Muab mengutus orang kepada aku dengan pesan. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berkenal Allah kepada Bilea, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bilea pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan engkau. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Muab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bilea menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak memutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bilea, berkatalah mereka kepadanya, Bilea berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zipur, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepada aku. Sebab aku akan memberikan upah sangat banyak dan apapun yang kau minta daripada aku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bilea menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar tita Tuhan Allah. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini, maka malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan diperimalkan Tuhan kepadaku, datanglah Allah kepada Bilea pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu haruslah kau lakukan. Puji Tuhan kita sudah membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh kita dengar. Dan saat ini jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau membagikan tema bagi kita semua yaitu mengikuti kehendak Allah. Sekali lagi tema bagi kita semua yaitu mengikuti kehendak Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini di ayat yang pertama, kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Muab di daerah seberang Sungai Yordan dekat Iriku. Kemudian di ayat ke-2, Balak bin Jipur melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amuri. Maka sangat gentarlah orang Muab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak, lalu Muab dan takutlah orang Muab karena orang Israel. Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah perkara yaitu di mana ketika orang Israel mereka pergi berkemah di daerah Muab, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kedatangan orang Israel membawa keresahan bagi orang Muab. Kenapa mendatangkan keresahan? Karena orang Israel sangat banyak, oleh karena itu mereka sangat takut, mereka khawatir. Bangsa mereka, daerah mereka akan dikuasai oleh orang Israel. Oleh karena itu, Balak bin Jipur sebagai raja, dia ingin memusnahkan orang Israel dari daerah Muab. Oleh karena itu, Balak bin Jipur, mereka pergi kepada Bileham supaya apa? Supaya Bileham boleh mengutuki orang Israel. Namun kita melihat apakah Bileham mengikuti kata-kata Balak. Kita melihat di ayat yang ke-9, Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian datanglah Allah kepada Bileham, serta berpilman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah, Bileham kepada Allah, Balak bin Jipur, raja Muab. Mengutus orang kepada aku dengan pesan, ketahui lah ada bangsa. Ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya, karena itu datanglah serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berpilmanlah Allah kepada Bileham, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Cuma yang diberkati oleh Tuhan Bileham, disini kita melihat mungkin dia ada merasa dilema. Mungkin dia merasa bagaimana apa yang harus kulakukan. Karena Balak telah mengutus orang-orang supaya orang Israel itu dikutuk. Supaya orang Israel itu tidak diberkati, dijauhkan dari mereka. Namun ketika Tuhan berpilman kepada Bileham, Tuhan katakan jangan kamu lakukan itu. Jangan kutuki bangsa itu, karena bangsa Israel adalah bangsa yang telah diberkati. Sedang jumat yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Bileham mendengarkan apa yang telah dipilmankan Tuhan. Dia, suatu hal yang saya melihat sikap Bileham yaitu dia tidak terpengaruh oleh Balak. Dan oleh orang-orang yang datang mengepung dia, oleh orang-orang yang datang menghasuk dia. Dia tetap mengikuti kehendak Allah. Dia tetap mengikuti cara Tuhan Allah. Itu luar biasa. Kemudian setelah Bileham menolak. Dan Bileham tidak mau pergi bersama-sama dengan mereka untuk mengutipi orang Israel. Datang lagi Balak mengirim lagi orang-orang yang lebih terhormat. Supaya Bileham mau mengikuti kata-kata mereka. Namun jumat yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun Bileham yang kedua kalinya Bileham juga tetap menolak. Tapi dia tetap ikut bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang diutus oleh Balak. Kita melihat bahwa Bileham juga tidak mengikuti kata-kata mereka. Tidak terpengaruh. Dia tetap berkomitmen dengan perintah Tuhan. Dia mengikuti kata-kata Tuhan. Luar biasa sikap yang kita lihat. Walaupun Bileham katakan sekalipun. Balak memberikan kepada aku emas. Memberikan aku harta yang sangat banyak. Aku tidak akan pernah tergoda. Luar biasa jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Aku tidak akan pernah terpengaruh. Aku akan tetap mengikuti apa yang telah dikirimankannya. Sekalipun dikatakan dia ikut bersama dengan rombongan orang Balak yang sudah diutusnya. Dia ikut bersama-samanya untuk pergi. Tapi Bileham tidak mengikuti cara mereka. Dia tetap memegang segala perintah Tuhan. Itu yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mengikuti kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Ketika Allah sudah berkata ini, kita ikuti. Ketika Allah berkata seperti ini, jangan kita terpengaruh karena harta. Karena kemewahan. Karena sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Tetapi, marilah kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apapun itu keadaannya. Tetaplah ikuti perintah Allah. Tetaplah ikuti jalannya. Maka dia akan selalu memberkati kita. Puji Tuhan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita diberkati. Dan saya percaya kita semakin semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengikuti segala perintahnya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yang luar biasa mengajarkan kami. Supaya kami tetap mengikuti perintah Tuhan. Dan kami itu seturut kehendakmu Bapak. Supaya hidup kami semakin diberkati. Dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik. Menterikan firmanmu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selalu Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.